Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2022 Saya Pak Andut Dr. Anus Marbio Melalui channel Youtube Dr. Anus Marbio Ini berada di area depan makam ruang tunggal Yang ada di Perdukuan Karangwetan Salam Bejo, Sentuluk Kabupaten Kulonpoku Yang akan kita tunjukkan disini adalah Suasana kerja bakti Atau apa ya Kukur Gunung Dalam rangka membersihkan Mempersiapkan tempat lokasi pengajian Yang rencananya akan dilaksanakan pada 5 Februari tahun 2023 Di area halaman makam ruang tunggal Yang ada di Perdukuan Karangwetan Salam Bejo, Sentuluk Yang rencananya akan mengundang Gus Muwafik Dan ini pengendang terkenal Pak Nida Dan kita sampaikan ini suasananya di pagi hari ini Sekalian ini pagi baru sekitar pukul 8 waktu yang disapakan sarat Ini masyarakat di Perdukuan Karangwetan Salam Bejo, Sentuluk Ini baru mempersiapkan lokasi untuk tempat pengajian akbar Yang posisi makamnya ada di sebelah sisi timur Dan kita lihat ini masyarakat baru aja istirahat ya Dalam rangka membersihkan lokasi pengajian Yang jaraknya ini memang jadi cukup jauh Mungkin sekitar 100 meter dari lokasi Dan jalan ini Bapak Ibu ketahui Ini kan akses jalan provinsi Ngelobroset yang jalannya Asmalan Dan di tempat ini nanti Lewat jalan Corblok ke arah timur Ini sekitar 150 meter Terus belok ke selatan Langsung itu yang bangunan warna putih Itu berada di halaman Magam Luang Tunggal Nah suasananya di pagi hari ini Ini yang kerja baki saya kira cukup banyak Dan kita lihat Ini bukan cuma beberapa orang Tapi banyak bahkan puluhan Kalau kita lihat Ini mungkin hampir semua warga perkembangan wutan Ini melakukan kerja baki saya Nah yang dikerjakan di sini Yang paling banyak Ini adalah membersihkan lokasi Yang kita lihat ini Bapak Ibu Ini di areal perkebunan bambu Kemudian juga jati Kemudian ada pohon-pohon kecil Di antaranya ada pohon pisang Ada pohon nanas dan sebagainya Yang memang lokasi ini memang harus dibersihkan Karena diperkirakan nanti Peserta ini mencapai ribuan orang Kalau di target ini paling tidak Sekitar 2.000 sampai 3.000 orang Tetapi ada kemungkinan nanti bisa banyak Lebih dari itu Karena yang diundang adalah Kusmu Wafik Kusmu Wafik ini kan Ustadz yang memang sudah berkelas nasional Dan sudah banyak dikenal oleh para jamaah muslim di seluruh Indonesia Bahkan mungkin sudah merambah ke Kusmu Nah ini suasananya baru saja Ini istirahat dan sebagian sudah mulai bekerja kembali Untuk membersihkan tempat ini Dalam rangka kegiatan pengajian Nah informasinya memang nanti ini bukan tempat untuk parkir Tetapi justru ini sebagai tempat jamaah nanti untuk melihat kegiatan pengajian ini Yang tentu saja tidak hanya dengan panggung utama saja Tetapi kemungkinan dengan menggunakan beberapa layar monitor Untuk membuat apa ya Masyarakat tidak terkonsentrasi di satu tempat Sehingga berdesak-kerdesakan untuk mendekati dengan panggung utama Nah ini yang masih jadi PR ini Bapak Ibu sekalian Ini batang-batang bambu Yang kecil-kecil terutama yang tinggislawir ini kan memang harus dibersihkan Dan di bawahnya juga harus dibersihkan Supaya nanti tidak membahayakan bagi para jamaah Mungkin ada kayu-kayu Ada apa ya Ranting-ranting yang mungkin bisa jadi terinjak Melukai Aki ini harus dibersihkan Dan mungkin juga ada beberapa Duri atau apa yang memang Membah resiko Tentu harus dibersihkan Nah makam Luang Tunggal sendiri Bapak Ibu sekalian Ini sebenarnya kan Makam dari Satiwo Jokong Ungun Atau apa ya itu Apa Nembahan Mudang Koro Hadiningrat atau Mudang Koro Apa nanti kita tanya Agak lupa Tapi yang jelas dengan Yang satunya adalah Pia Abu Dagur Nah Bapak dan Ibu sekalian Ini Yang kerja masih cukup banyak Dan ini tentu sebagai laporan Sekaligus ini sebagai dokumentasi Dari kegiatan Apa Pengajian Agar Yang digelar 5 Februari Tahun 2023 Dan ini Bapak Ibu sekalian Para tokoh masyarakat Kemudian juga dari unsur-unsur yang lain Juga terlibat di sini Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita laporkan Ini suasana di area depan Makam Luang Tunggal Yang ada di Perkembangan Karangwetan Salam Ujah Sentulu Dimana di kegiatan ini nanti Diadakan pengajian Akbar Yang harapannya Ini pelaksanaan di siang hari Sekitar Mungkin mulai pukul Apa ya Sepuluh Sampai dengan Kek sore Sehingga Bapak Ibu sekalian Nanti bisa melihat suasananya Di sini Mungkin Bapak Ibu yang mungkin berkeinginan Untuk cek lokasi Ini tempatnya Saya kira tidak sulit untuk dicapai Dan nanti parkiran juga Keliatannya juga Berjarak mungkin sekitar 100 150 meter Dari tempat ini Karena memang tempat ini Jalanin asasnya Ini tidak Tidak begitu Demikian Bapak Ibu sekalian Yang bisa kita sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb